PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK 16 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Sejumlah perjalanan kereta api juga sempat ditunda selama proses pemadaman. Di sini semua 16 unit dan gendalanya di sini cuma masalah kereta api karena jalunya tutup padat. Dan untuk yang terbakar itu 2 RT, sekitar 10 kakak dan 10 rumah. Itu rumah-rumah yang di pinggir kereta. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, dugaan sementara api berasal dari korseleteng listrik.